Pemirsa menjelang beroperasi tahun depan, Best Rapid Transit atau MRT Jakarta terus melakukan uji coba kereta dan jalur. Kali ini uji coba turut dihadiri Presiden JICA Shinji Titaoka di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebagai lembaga pemerintah Jepang yang membantu pembangunan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Jepang International Cooperation Agency atau JISA turut hadir dalam uji coba Best Rapid Transit atau MRT di Jakarta. Kamis kemarin Presiden JISA Shinji Titaoka mengunjungi Depo MRT Jakarta di kawasan Lebak Bulus. Didampingi William Sabandar selaku pimpinan MRT Jakarta, Shinji meninjau perkembangan proyek impian warga Jabodetabek ini. Dan itu akan menunjukkan kemungkinan kepada orang-orang di Jakarta, mengikuti jumlah besar pembangunan di kota ini. Uji coba sudah dilakukan sejak 9 Agustus lalu, di mana semua sistem masuk fase pengujian, utamanya di seluruh stasiun yang dilintasi, mulai dari Lebak Bulus, Blok M, hingga Bundaran HI. Uji coba akan berlangsung hingga Desember sebelum dibuka dan diresmikan untuk umum pada Maret 2019. Sementara terkait tarif yang akan diberlakukan nanti, pihak MRT mengaku sudah memberikan usulan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Gilang Ramadan, Ainews melaporkan.